Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel NHIS Tahun ini, Honda CR-V menginjak usia 20 tahun Selama perjalanan dalam 2 dekade, CR-V berhasil membuktikan diri sebagai SUV terlaris di kelasnya Sampai akhir 2019, sebanyak 213.241 unit Honda CR-V pun terjual di Indonesia Seperti apa perjalanannya guys? Dan bagaimana sejarahnya? Dan inilah ulasan mengenai perjalanan Honda CR-V, buktikan sebagai SUV terlaris versi dari NHIS Honda motor pertama kali memperkenalkan Honda CR-V secara global pada 1995 Sementara itu, Honda CR-V generasi pertama diperkenalkan di Indonesia pada 2000 CR-V sendiri hadir sebagai sebuah SUV cost country yang menawarkan kenyamanan layaknya sebuah mobil penumpang Hingga sekarang model ini telah dipasarkan di 130 negara dengan capaian penjualan lebih dari 9 unit di seluruh dunia Konsep SUV medium 7-seater ini kembali hadir pada CR-V generasi kelima yang meluncur pada 2017 lalu Pilihan bangku berkapasitas 7 penumpang tersedia pada CR-V di varian 1,5 liter turbo dan 1,5 liter turbo press type Kabin all new Honda CR-V semakin terkesan luas berkat kehadiran power panoramic sunroof Luar biasa bukan? Honda CR-V merupakan produk istimewa bagi Honda dan juga telah mempunyai sejarah panjang sehingga konsumen loyal di Indonesia Kami percaya bahwa konsep premium urban crossover yang ditawarkan Honda CR-V hingga ke generasi kelima saat ini sangat sesuai dengan kebutuhan konsumen di Indonesia Mereka menginginkan kenyamanan dalam setiap perjalanan dengan kondisi jalan yang beragam di Indonesia Honda CR-V generasi pertama yang masuk secara impor sempat hadir dalam versi penggerak all wheel drive Sayangnya pihak HPM kemudian tidak menyediakan penggerak seluruh roda hingga si AVI masuk ke generasi kelima Rupanya opsi ini begitu dinanti oleh kalangan loyalis Honda CR-V di Indonesia Kalangan anggota komunitas dan pengguna setia Honda CR-V selama ini sudah cukup puas dengan SUV tersebut dari sisi kenyamanan dan ketangguhannya Namun guys, kalangan loyalis juga berharap agar dimasukkan varian CR-V bermesin diesel Opsi mesin penggerak solar ini menurutnya cukup cocok untuk pasar Indonesia ya Bagaimana? Kalian juga salah satunya? Dan itulah tadi ulasan mengenai perjalanan Honda CR-V buktikan sebagai SUV terlaris Bagaimana guys? Apakah mobil kalian juga CR-V? Share pendapat melari kalian di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari bangun channel NHIS dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video yang lainnya ya Jangan lupa tonton video berikutnya ya